dikeluarkan oleh kami sertifikat 300 yang sistem dan sebetulnya langsung-langsung seperti itu saya akan bagi sertifikat kami tamat yang sudah disampaikan hanya kemungkinan ketika bilang profesional tangan kita harus begini jadi peserta Nusa, PT GNI, undang ya justru di sini ya, iku hamil harus dipikir dan mudahan ya karena kami sudah mempunyai jadi kita berpunyai pesawat kelima persatuan terakhir di Indonesia jadi ini diharapkan lagi mulai hari ini mempunyai perusahaan yang menggigit ya karena di kalpar ini sebenarnya dari riset kesehatan tahun 2018 itu itu baru di 8 persen, 6-8 persen penduduk di kalpar ini yang tahu jadwal kapan dia harus gusung jadi ini sebenarnya kalau tantangan ini semua sudah gusung di dunia, senyata gusung di dunia, sebetulnya gusung di dunia, sebetulnya gusung di dunia, sekitar 6-8 persen juta, atau gusung di dunia. Bagaimana caranya menurunkan kesehatan 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 kesehatan? Karena seperti tadi Pak Kepala Dinas, sebetulnya dia stunting misalnya atau kurang gizi, kan artinya semua makanan lewat mulut, betul ya kata ya. Jadi kalau giginya rusak, mulutnya memang tidak sehat, pasti anak itu gak mau makan. Dengan tidak makan, pasti kurang gizi. Dengan tidak makan, ibu hamil nanti bayinya juga berat badannya kurang. Jadi sebetulnya memang bagus, program pemerintah bagus, tapi awal mulanya makanan kan pasti lewat mulut. Bagaimana caranya menurunkan kesehatan kesehatan?